Di episode Inspira Homes kali ini kita mau ngajakin kalian ngeliat rumah pribadi yang inspiratif banget interiornya Bahkan di kamar utamanya ada TV yang bisa nongol dari dalam lemari, wow Nah sebelum dilanjut, kita berkenalan dulu yuk sama ownernya Halo, saya Riri, pekerjaan karyawan swasta Halo, aku Seto, pekerjaan karyawan swasta juga Selamat datang di AS Rumah Assalamualaikum 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 Masuk Yuk kita masuk yuk ke dalam Silahkan Sebelum kita keliling nih Mbak, aku mau nanya satu dulu nih Kenapa sih dinamakan AS Rumah? Oke, itu dia Simple sih Sebenernya karena kebetulan aku itu nama panjangnya inisialnya AS Terus suami juga AS Jadi aku dan suami sama-sama inisialnya AS gitu Oh, itu yang dinamakan jodoh ya? Nah untuk rumahnya ini pas masuknya ada area apa nih Mbak? Foyer, jadi sebenernya konsepnya sih buat kalau ada tamu masuk segala macam Bisa di sini gitu Walaupun ke pandemi jarang ya yang banyak tamu Cuma ya kita konsepnya biar ada memisahkan antara area publik atau yang umum Terus ada di sini ada partisi Terus nanti masuk ke area yang lebih private gitu Oke Living room, dining area sama kitchen gitu Oke, nah kalau rumahnya ini tuh luas tanahnya berapa ya Mbak? Luas tanahnya 100, luas bangunannya 120 Jadi lumayan sih waktu kita pertama nyari-nyari kita tertarik karena layoutnya Jadi di sini tuh udah ada Di sini kan tadi dua carport Terus tiga kamar tidur plus satu kamar ART Terus kemudian ada tiga kamar mandi plus satu kamar mandi ART Sama dapur kotor, dapur bersih, terus ada service area juga dan mini garden gitu Wow compact banget ya teman-teman ya Aku penasaran nih kita ke mana dulu ya Mbak? Kita ke sini dulu deh area sini ya Jadi ini sebenernya meja makan Cuma meja makan ini bisa disulap atau disulap Dilipet jadi sebuah console table atau dilipet setengah gitu Biar teman-teman gak penasaran boleh dipraktekin Boleh boleh, ini dilipet gini kan Terus ini nyimpennya langsung di sini ya Sini Jadi dia langsung dilipet gitu dan bisa langsung di sini kan ya Iya jadi masukin ke sini kan Sip Oh wow Nah gitu Terus jadi yaudah console table aja Jadi bisa buat Jadi bisa buat lebih luas lah ya Kalau ada sodara dateng atau apa acara Mau lesehan gitu juga bisa gitu Dan ini udah nyimpen semua kursi-kursinya juga kan Oh iya bener Sekarang kita langsung bergeser ke sini ya Mbak? Jadi emang dari sini ke sini udah gak ada sekat lagi ya? Jadi ini center of the house lah maksudnya Kita sering banget kalau lagi mau nonton Masak juga sambil nonton TV segala macam itu di sini gitu Oke Nah jadi kan sebenarnya ini adalah rumah template dari developer ya Gimana ya supaya kita bisa memaksimalkan dengan yang ada ini lah gitu Bahan yang ada tapi jadi compact dan fungsinya tuh dapet semua gitu ya Bener dan kebetulan aku suka yang banyak storage nya Jadi banyak kabinetnya gitu Buat penyimpanan ya Penyimpanan biar bisa banyak nyimpen-nyimpen bareng-bareng lah gitu Nah jadi makanya kenapa akhirnya pakai interior designer gitu ya Biar biar kita bisa kayak misalkan bikin kabinet di atas di bawah di samping Pokoknya semuanya dibikin kabinet gitu Semuanya yang ada tuh dimaksimalin lah ya Karena kita sama-sama full time kan Tadinya kalau misalkan kita cari furniture satu-satu tuh takutnya bakal menyita waktu Betul Terus belum lagi gak sesuai dengan yang kita harapkan gitu Nah contohnya juga ini nih misalkan sofanya ini pun kita akhirnya bikin custom Karena kita pengen si kakinya itu tadinya pengen cari L gitu ya Tapi kan kalau sofa L kan bakal stuck ya Gak bisa adil Betul dan bakal makan tempat Iya bener Jadi makanya kita akhirnya bikin custom yang ini tuh bisa dipindah-pindahin gitu Coba sambil kita peragahin kali ya Mbak ya Iya jadi Ini bisa langsung digeser gini Iya Oh udah digeser aja Oh iya bener Kalau misalkan lagi gak pengen pakai juga biar lebih luas juga bisa disingkirin aja gitu Ini bisa pas lonjeran bisa buat tempat kaki juga ya? Iya gitu Nah aku juga pernah baca nih Mbak untuk kain sofanya ini gampang dibersihin ya? Iya ini gampang dibersihin Ini kain apa Mbak namanya? Namanya kalau aku taunya SRT anti air gitu loh Jadi maksudnya kalau kita kasih sebuah cairan Oh wow wow Dipraktekin langsung teman-teman Wow Ini tapi buat ini sih biar tau juga sih Nah jadi dia gak nyerep gitu Kalau misalkan ketumpahan sesuatu aku tinggal Udah ilang bersih gitu Oh iya Terus caranya bersihin cuma tinggal dikasih air aja Terus digosok terus udah dia bakal bersih Kayaknya Mbak Riri ini pecinta tanaman Iya Gak tau tiba-tiba kayak jadi suka tanaman gitu Karena bikin lebih rumah lebih seger aja Lebih ijo Dan ini pertanduannya masih masuk banget ya Mbak Dengan potpotnya terakota Iya Oh bener Pertanaman apalagi pas pandemi kemarin ya Mbak Jadi biar mencipta rumah sehat gitu teman-teman Tokoy banget kayak Nah Mbak Riri nih pasti teman-teman tuh udah pada familiar nih Sama dapur ini gitu kan Kan jujur aja pertama kali aku follow Mbak Riri Aku tuh udah naksir berat nih Sama dapurnya cakep banget Mbak Sumpah ini konsep awalnya kayak gimana? Makasih Iya Iya Jadi dari awal punya dapur tuh sebenernya impiannya punya island table ini Karena supaya bisa menjadi meja makan Kan aku berdua aja sama suami Juga bisa jadi buat prep gitu Dan pengennya kabinet Balik lagi kabinet ya Karena kan kalau ada tambahan ini kita bisa manfaatin kabinet yang disini gitu Itu yang pertama Terus yang kedua Balik lagi preference yang tadi aku bilang suka sama kisi-kisi Buku lokasi dari sini Iya Terus masak disini Terus Ya enak gitu lah Buat Terus juga Terus juga Bilang sih Maksudnya pengennya warna yang begini-begini Ini sama vendornya gitu Nah untuk kabinet bawahnya ini boleh nggak mbak kita ngintik Oke boleh boleh Ini misalkan panci-panci gitu Ini Tempat gas Tempat gas Bahkan kecil-kecil kayak gini juga loh teman-teman tuh Gini Wow Nah terus yang menurut aku juga detailing itu penting ya dalam artian ketika bikin dapur terutama Jadi contohnya kayak ini apa namanya buat tempat-tempat bumbu, kopi, teh gitu-gitu Oh ini sama persis kayak tempat bumbu yang mau aku buat ya Gitu Jadi bumbunya tuh letaknya dimana gitu nggak sih buat teman-teman yang mau Iya bener biar gampang ngambilnya Terus kan mungkin kayak biasanya ada yang langsung gini tiga tuh nempel gitu ya Tapi kan terus Maksudnya dibayangin juga sebenernya gampang nggak sih ngambilnya Jadi makanya diminta dilepas gitu Supaya nanti bisa langsung ngambil gini Oh iya Kemarin aku yang dua nempel gini Yaudah deh udah terlengkap Gak jadi soalnya Kalau dibawah sing ini apa mbak? Klap-klap gitu biasanya ya? Sing ini kayak buat tempat-tempat Klap Klap gitu Alat-alat Bersih-bersih Bersih-bersih betul Wow Dan ini tuh Sampai mentok juga ya mbak? Nah iya jadi sebenernya Enggak ya? Enggak mentok sih Hampir ya? Hmm Wah ini banyak banget loh temen-temen Storage nya beneran Beneran Iya karena beneran aku minta banyak storage nya gitu biar bisa nyimpen banyak gitu Nah jadi ini enggak full sebenernya kan kalau full bisa lebih banyak lagi Cuma alesannya karena kita pengen kebetulan nih ini dari developer iya disamain gitu tingginya biar cantik gitu Karena tadi itu ya mbak karena rumahnya kan ada bauan dari developer Betul Jadi ada harus yang menyesuaikan Betul banget gitu Bahkan temen-temen ini di atasnya kulkas juga masih ada ambalan Iya buat hias-hias Gak mau rugi Betul Nah ini ada pintu ke arah mana nih mbak? Iya ini adalah dapur kotor Wow Sebenernya dapur kotornya ini kita berlakukan sebagai gudang juga sih sama buat tempat cuci Ini jadi buat penyimpanan-penyimpanan macem-macem Terus jadi enggak bisa masak ya tetap masaknya disitu Ini buat cuci piring segala macam Nah cuma terus kemarin kita karena enggak ada pembantu kan jadi kita beli dishwasher Wow Dishwasher Iya berguna banget sih ini Kalau mau lihat review lengkapnya ada di Instagram asrumah Nanti boleh kita cantumin enggak? Boleh 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 Tapi ini tuh makan listrik banyak enggak? Enggak sumpah aku sekarang juga udah ngitungin tuh kayak paling sekali cuci 3800 udah include di detergennya Oh gitu Karena kan ada orang-orang ada yang enggak tahu kan? Iya betul Oke sekarang kita kemana lagi mbak? Mbak kalau aku lihat ini ada tangga nanti aja atau gimana? Iya ini nanti aja enggak apa-apa Oke Nanti ini ke service area gitu di atas Oke Sip kita ke guest bedroom dulu yuk Yuk Jadi ini adalah kamar tamu Kan luasnya itu cukup sempit ya Jadi 2,8 x 2,8 Jadi kita di sini konsepnya bikin sebagai murphy bed gitu Nah murphy bed itu apa sih? Wall bed ini sebenernya dibalik ini adalah kasur gitu Boleh dipraktekin gak? Boleh Ini dibantu aja sama setok Oke oke boleh 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 dibantu mas? Kayaknya Nah ini dia mas setok Berpuncul di frame ya teman-teman A few moments later Yuk ini ditarik Oh Nah terus tinggal aja mbak Dia akan turun sendiri Oh dia slow-mo gitu ya? Hmm Nah ini salah satu manfaatan lain yang baik juga ya mbak Ini untuk idenya itu juga dari mbak Riri ngomong ke Iya Kita pengen murphy bed Ini sebenernya proyek masih baru banget Karena awalnya kan kita fokus ke yang inti-inti dulu ya Terus ya udah akhirnya Abis nabung-nabung kita bikin lah si murphy bed ini Dan ini bener-bener floor to ceiling ya Jadi dia slow ya sampai atas Iya ini lagi-lagi buat nyimpen kabinet Bed, bed cover atau selimut, bantal, guling gitu Terus yang atasnya warnanya putih biar kayak nyaru gitu sama dindingnya ya Iya ini kan juga lagi-lagi kisih-kisih Iya emang favorit Oke deh Abis ini kita lanjut lagi ke sebelah sini ada apa Ninda? Oh iya jadi di sini ada Pemanfaatan di bawah tangga nih Pemanfaatan di bawah tangga Ini berantakan tapi Yang ini berapa sih sepatunya? Diambil pre-love Ini pemanfaatan buah tangga Karena sebenarnya kan sayang daripada debu Sayang banget emang bener Iya daripada debu segala macem Jadi kita masuk Sulap Buat bikin kabinet buat sepatu Lumayan lah ada 30-an tuh bisa masuk Kalau ini apa nggak kamar? Ini kamar mandi bawah Wow cantik banget tuh Kalau ini yaudah Mbak Maksudnya konsepnya? Iya ini sebenarnya Karena bawaan developer kan Jadi memang kamar mandinya dari sisi keramik segala macem itu dari developer Oh ini langsung dari developer? Iya itu dari developer betul Dan apa kita juga nggak Ini bener-bener kita nggak ngapa-ngapain Cuma nambah cermin doang Oke Oke kalau gitu sekarang Abis ini kita lanjut lagi ke lantai 2 ya Mbak? Iya betul Oke Nah kita udah sampai di lantai 2 Ini kalau boleh tahu ada apa aja nih Mbak di sini? Iya jadi ini yang tadi aku sempat bilang Area yang di renov sedikit layoutnya Oke Tadinya tuh sebenarnya dari developer begitu naik Langsung pintu-pintu-pintu Pintu kamar mandi Pintu kamar anak Sama pintu kamar utama Oke Cuma setelah kita kan kayak pengen ada ruangan yang buat kerja Ya karena kita sama-sama full time Jadi minta dibuatin di relay out sedikit lah gitu Nah itu ngorbanin kamar mandi ART yang tadinya di atas Jadi turun ke bawah yang tadi di dekat dapur kotor Jadi ini spot WFH nya Mbak Risa suami Iya sebenarnya ini spot WFH yang sebenarnya Nah ini contohnya detail yang aku juga minta Supaya bisa Menyembunyikan kabel-kabel yang Benar Berhentakan gitu kan Betul gitu Jadi di Iniin Gitu Ini juga dekorasinya Iya Ini yang nyusun ya Jadi tuh barirnya pas suami nih Aku Barirnya semua ya Nah benernya nanti Ini misalkan punya spotku Ini suami Ini cuma karena kamar anaknya masih belum kepake Dan kita WFH Kan suka bocor ya sama-sama meeting gitu Makanya Disinilah Dimana suami kerja disini Oh disini Iya Oke Nah untuk spot WFH nya ini mungkin Mas Seto yang akan menjelaskan teman-teman Iya Oke kamu kayaknya nanya-nanya ya Oke Saatnya kita nanyain ke Mas Seto Karena ini salah satu spot favoritnya Mas Seto nih ya Iya Salah satunya lah Karena paling banyak waktu juga ya mungkin Oh gitu Oke Wah ini kan udah keliatan berbeda Gimana nih mas Boleh diceritakan dulu nih mas Apa yang paling Membuat jadi istimewa spot ini mas Sebenernya yang buat jadi istimewa ini Dari ruangan juga ya Maksudnya ini ruangan kerja Ruangan Ya ruangan kerja, ruangan main Semua jadi disini gitu Karena sebenernya fungsinya Apa ya Ya memisahkan aja Antara misalnya kalau kita keluar ya udah Gak kerja Oh oke Jadi ini lebih ke Untuk set of mind Gimana kalau Kita lagi kerja Atau mungkin ya Kalau lagi mau ada hiburan juga main lah gitu Oke oke Kalau yang favorit Ya Semuanya favorit Ini kan kalau aku liat Kalau aku liat sih mas Ini ada Satu ada desktop PC Iya Ada laptop Terus kemudian pakai screennya dua Iya Nah ini Yang lebih sering dipakai Yang laptopnya kan Atau desktopnya kan Iya Jadi sebenernya kalau untuk kerja Itu lebih pakai laptop Oke Nah justru pas kerja ini Kita pakai semua screennya Oh Gitu Karena butuh banyak yang kita lihat Entah dari angka Entah dari chat Email Juga kerjaan gitu ya Jadi Ya menggunakan ini Laptop Oke oke Nah kalau yang itu Nah itu memang istinya Gak ada kerjaan sama sekali Gaming nih pasti Iya Selatnya gaming gitu Ya Apa nih Mas main apa nih Mas mainnya sekarang Macem-macem sih Tergantung sama temen kan Jadi Ya kalau lagi sendiri Ya paling FIFA Oke oke Kalau lagi rame-rame mungkin yang co-op Yang ya macam-macem lah Warhammer Atau Dota-dota main mas Dota Nah Dota enggak sih Oh Dota enggak Jadi ya kita yang Ngomongin kayak Iya Kacau-kacau aja lah Apa monitor juga Oh Wow Bisa diatur temen-temen Ini apa nih mbak Namanya nih mbak Nah apa itu namanya Itu namanya Kita baru tau nih jujurnya Iya 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 Ini Iya 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 Oh Wow keren 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 Ini lebih ke screen light bar aja sih Gini ya Iya jadi lampu ke Ke monitor dan juga ke Ke tangan ya Ke 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 mejanya Nah tapi dia enggak ke mata Jadi kalau misalnya Mulai sore atau gelap gitu Kadang kan Ya lebih enak aja ya Enggak Enggak langsung kena mata langsung Kalau lampu belajar kan Bisa langsung kena mata Iya Jadi ini tetep dia Nyinarin monitor sama Nyinarin mejanya juga Berapa jam nih mas kode disini Lupa makan gak mas Oh enggak Kalau makan pasti gak lupa Ya cuma kayak jam kerja lah ya Ya jam kerja berapa sih Mungkin bisa 5-8 jam sehari Oh Terus ya Mungkin kalau malem kadang Main juga disini gitu Jadi ya Jadi ya Cukup lama Cukup lama disini Ini bisa di Ini punten nih mas Ini adalah Buat soal Jadi mau Mbak Riri menjelaskan Siap boleh Oke Kita punten Kita pause dulu ya Sekarang gantiin lagi ya sama kita Ini apa nih Mbak Pintu ke Nah ini pintu ke Ini adalah service area gitu Jadi ada jemuran Atau Nyuci Wah Oh ini tembusnya ke Taman yang Iya Benar Ini Aksesnya kalau ART lewat Lewat Tangga putar Oh Jadi buat ART ceritanya ya Mbak ya Ini Apa Laundry area Laundry area Apa ya Nyimpen-nyimpen semua Peralatan Terus Mbak Maaf Mbak Wow Aku terinspirasi Soalnya kan kadang kayak Susah ya Maksudnya kalau misalkan disini nih Terus kayak Apa Apalagi kalau gelap segala macam Jadi yaudah biar gampang aja Keren banget Masih warna-warni nih Tapi Tapi Ini loh gak keliatan gitu loh Kaya gini Bahkan semuanya kabinetnya tuh Emang udah direncanain ya Mbak Ya Kisih-kisih juga kan ini Kisih-kisih lagi Di sini kamar ART ya Mbak? Iya Di sini sebenarnya kamar ART Cuma karena belum ada ART Kita Buat gudang sih Buat gudang dulu Ya Oke Terus sekarang kita turun Lewat situ apa juga Kita ke kamar yuk Oke Ke kamar yuk kita Nah ini ada kamar mandi Ini kamar mandi yang di lantai atas gitu Ini kamar mandinya ganteng ya Mbak? Kayaknya kamar mandinya Mas Eto ini Abu-abu ya Ini kalau kamar mandi cantik katanya yang cerah-cerah gitu Nah sekarang kita ke kamar utama Oke Wow Seperti yang aku lihat di Instagram Sama kerennya ternyata Untuk ukuran kamar tidurnya sendiri ini berapa sih Mbak? Iya Jadi ini kamar tidurnya 3,5 x 5,5 ya? Iya 3,5 x 5,5 Aku pengennya tuh ada walk-in closet gitu loh Maksudnya kalau Tapi kan ya terbatas nih Jadi kita akalin pakai partisi-nya si meja kabinet TV ini gitu Jadi ini TV-nya tuh bisa dinaikin sama diturunin Ini contohnya Kalau dinaikin Wow Ini atas dasar pemerintahan Mbak Riri juga? Ini dari interior designer sih Jadi tadi aku cuma Menawarkan seperti ini gitu? Iya jadinya tadi aku cuma Kepikirannya pokoknya dipisahin pakai partisi TV aja Untuk pemisah antara area dandan sama area tempat tidur gitu Tapi terus interior designer aku dikasih ide ini Yang mana aku suka banget Karena kan kalau misalkan sekarang kayak gini Ini kan jadinya jarak pandangnya lumayan deket gitu ya Iya betul Jadi kayaknya ruangan tuh kok sempit gitu rasanya Jadi kalau memang lagi nggak dipakai Kita bisa simpen aja gitu Tuh ceritanya Nah terus juga jadinya bikin Apa? Berantakan kan sebenarnya kabelnya Tapi jadinya ketutup gitu Ditutupin aja Nah terus kalau masuk ke sini Jadi kita nggak pengen ada Gantungan baju Di belakang pintu Biasanya pasti ada ya? Iya jadi kita minta buat ditaruh di ini Wow Jadi biar rapi lah maksudnya Biar nggak banyak Ada banyak di sini Terus biasanya juga Kalau di Kayak kita tas suka pergi-pergi yang dipakai Kayak kan biasanya taruh di meja apa-apa Yaudah tinggal Apa? Taruh di sini aja Tas yang sering dipakai lah ya? Iya tas yang sering dipakai Jadi gampang gitu 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 Gini Dan ini semuanya tuh Full loh Semuanya ya? Buat penyimpanan sama atas loh temen-temen Iya Ini atas juga penyimpanan Nah terus Ini contohnya kan Buat yang lemari Dandan vanity table Jadi kan karena ini tuh langsung sama jendela Jadi kita nggak bisa kasih cermin gitu ya maksudnya Betul Akhirnya ini solusinya jadi dibuka tutup gitu Kayak gitu ya? Iya Kita semua dipakai dibuka udah ada cerminnya Tapi di sini juga sekaligus bisa Nyimpan-nyimpan lagi gitu Nah terus Misalkan contoh yang lain Ini nih detail-detail kayak gini Jadi buat apa Dryer, catokan Nah Jadi tempatnya Semuanya ada tempatnya dan nggak berantakan Meskipun tertutup ya Mbak Kalau aku boleh nebak Disini tuh isinya 90% punya Mbak Riri Iya bener 90% aja Kalau tidak tahu Ini pengeselannya juga gak terlihat Ini pintasnya Mbak Riri semua tau Ini lemarnya juga pasti isinya Mbak Riri sendiri Karena itu yang terjadi kan sama kita Gitu Gitu Ini contoh Contoh Di bagian Ini juga Akhirnya Buat simpan Yang simpen Juga Gitu Mbak ngitung nggak ada berapa penyimpanan Boleh Boleh Banyak banget Banyak banget Gitu Oh ini untuk kasurnya disini Iya Dan disana ada Apa tuh Mbak sliding barat? Eh bukan Ini sebenarnya jendela Jendela Pemisah gitu Cuy Buat Biar nggak Kan ini hadap barat Jadi biar nggak Langsung Jadi ada kayak partisi nya gitu Skin lah Second skin lah Gitu Terus Nah waktu pas Pertama dari developer ini Ini dia Ini ada balok gitu Cuma Kan agak aneh Jadi aku minta dibikin Biar cantik Ada aksen Dan kebawahnya gitu lah Yang itu tuh aksen yang kayak tadi lagi loh Iya Betul Kisih-kisih Semuanya dan disini tuh ada lampu-lampu nya gitu ya Ini pasti kalau malam ya Kakak banget Iya Jadi sebenarnya Enaknya pakai interior designer juga Ada kombinasi lampu nya gitu loh Dipishading banget pasti Iya lighting nya Karena bikin ambience nya tuh Berbeda kan? Berbeda Ada spotlight Ada downlight Ada lampu gantung juga gitu Keren 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 Nah ini adalah Kamar mandi Ini kamar mandi di kamar utama Iya Ini bawaan developer lagi sih Sebenernya Cuma kita minta ganti keramik nya Terus ini penyimpanan lagi juga Wow Gak suka lupa gak Mbak Narok barangku dimana ya? Banyak banget tuh di bawahku Suka lupa gak Mbak? Enggak Keren Keren Nah Izin nih Mas Seto Mbak Riri Kita ke pertanyaan-pertanyaan pamungkas nya bisa ya? Oke Hahaha Pamungkas sih Jadi Dalam membuat Desain rumah seperti ini Ini kan interior nya emang kita akuin Top banget nih Mas Wow thank you Makasih Itu Makan waktu berapa lama sih dari mulai desain nya Terus kemudian build nya Sampai akhirnya instalasinya gitu Sekitar 4 bulan ya Kita tuh start di akhir Desember Terus Desember sorry 2020 2020 2020 Terus kita tempatin di awal April gitu Kurang lebih ya 5 bulan ya Dari proses Deal Deal Sketching Terus habis itu Lihat hasil Prototype nya gitu lah ya Terus habis desain nya baru Baru mulai Baru mulai dari mereka produksi dan lainnya Di sekitar 4 sampai 5 bulan Itu kalo ngisi nya ya interior nya Tapi kalo pembangunan itu berapa lama ya Ya Pembangunan nya sih sebenernya dari Maret Maret 2020 Pembangunan rumah nya Bisik rumah Oh oke 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 Sampai November ya November November Ya sampai November Tantangan terbesar malah sebenernya bukan di interior nya Tapi lebih waktu bangun nya gitu Ya jadi kalo waktu dulu itu kan karena kita Bangun nya sempet LDR dalam artian Kita tinggal di Jogja Pembangunan di Jakarta Jadi bayangin aja kalo kita gak Gak kan padahal kalo Dan pandemi Pandemi kan Karena pandemi kita balik Jogja Terus Tapi ini posisi masih bangun terus gitu Nah susah kan kayak gak mandorin langsung gitu gak Mau minta progress aja Lamanya minta ampun ngirimin foto segala macam Terus Sempet beberapa kali juga salah ya Kayak pembangunannya harusnya ini terbuka Malah di tembok full gitu-gitu Terus cara mengatasnya kayak gimana mbak? Datang kesini atau cuma? Iya Oh mau gak mau ya? Mau gak mau Langsung dimandorin ya Mau gak mau ya? Beberapa bulan gitu misalnya 2 bulan sekali kita Kesini terus mendekat Setelah udah mulai finishing detail-detail kita Kembali kan sebulan sekali Bener-bener Kayaknya kita udah keren Keren banget rumahnya Makasih banyak loh Semoga bisa jadi referensi buat temen-temen yang lagi butuh interior ngisi-ngisi gitu Oke Jangan lupa ini temen-temen follow Siapa yang belum follow instagramnya? As rumah apa mbak? A underscore s underscore rumah Nah itu temen-temen Di follow ya Di follow Terus kalo misalnya ntar mau tanya-tanya Tanya langsung ya ke mbak Riri Iya boleh Ini yang punya rumah nih Ini yang punya rumah nih Ini yang punya rumah nih Ini yang punya sumbernya Iya Kita hanya dateng untuk meliput ya Oke Kayaknya cukup sekian ya Episode interim kali ini Semoga menginspirasi temen-temen semuanya Oke Jangan lupa subscribe Like Comment Follow instagram kita juga Mistajanah dan Wichakson TikTok kita juga Bye Makasih Bye Bye Stay safe Stay healthy